Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, bermain game Battle Royale memang seru banget bro, karena kamu bisa bersaing dengan pemain lain dan menjadi satu-satunya yang bertahan. Namun uniknya ya, jika kamu bermain dengan sudut pandang orang pertama, pastinya game ini semakin seru lagi bro, karena kamu akan merasakan sensasi perang yang sesungguhnya. Seperti game FPS Battle Royale yang gue rekomendasikan ini. Namun menariknya di video kali ini, gue memasukkan beberapa game yang bisa dikatakan ya mirip lah seperti game Call of Duty Warzone. Walau nggak banyak ya, tapi seperti biasa ya, bagi elu yang ingin mendapatkan informasi terbaru seputar channel ini, kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga. Jadi langsung aja berikut adalah game Battle Royale FPS terbaik versi channel kita-kita. Skyfall Chasers Skyfall Chasers adalah game besutan dari Kurt Sam, yang mana nih game bisa dikatakan mirip seperti Apex Legends dengan gameplay Battle Royale-nya. Di game ini, kamu dan satu timmu akan bertarung dengan pemain lain untuk mengumpulkan sumber daya dan mencapai skor target dalam pertandingan 10 menit, dan bertahan sampai akhir hingga menjadi pemenang. Menariknya, Skyfall Chasers ini mengambil konsep peperangan yang futuristik, dan ditambah lagi kamu akan menggunakan beragam senjata canggih yang pastinya keren banget bro. Serta menghadirkan beragam karakter-karakter yang unik yang membuat game ini semakin menarik, dan masing-masing karakter dibekali dengan kemampuan juga. Ditambah lagi, kamu akan merasakan grafis HD berkualitas konsol di perangkat seluler kamu, dengan gameplay berbasis hero, pertarungan cepat, dan eksplorisasi dunia terbuka yang menjadi daya tarik dari game ini. Sehingga game ini memang rekomendasi banget untuk kamu mainkan bagi elu yang mencari game battle royale FPS dengan gameplay yang unik. Ipex Legends Mobile Ipex Legends Mobile adalah game battle royale yang wajib banget untuk kamu mainkan. Pasalnya, di dalam game ini, kamu akan bergabung dalam game battle royale shooter strategis yang menampilkan gameplay berbasis karakter. Di game ini, kamu bisa bermain dengan pemain lain dengan membentuk tim maksimal 3 orang saja untuk mode battle royale-nya, dan berkompetisi dengan tim lawan untuk bertahan dan mengalahkan mereka. Uniknya, game ini menghadirkan fitur crafting yang mana kamu bisa membuat armor, helm, peluru, dan lain-lain. Dengan catatan, kamu mengumpulkan material yang ada. Ditambah lagi ya, bro, game ini menghadirkan beragam karakter unik yang memiliki gaya karakter mereka masing-masing. Dibekali juga dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan hal tersebut sangat membantu sekali untuk pertempuran. Game ini juga menampilkan finishing move yang mana masing-masing karakter mempunyai finishing move yang berbeda-beda. Dan jika kita bahas masalah grafis ya, game ini memang sudah dikatakan bagus banget, bro. Hampir setara seperti game konsol ataupun PC. Sehingga, elu memang layak coba nih game. Project Bloodstrike Oke, baru-baru ini NITS telah merilis sebuah game battle royale seru yang bisa dikatakan ya mirip seperti dengan Warzone yang bernama Project Bloodstrike. Di dalam Project Bloodstrike ini, kamu bisa mengupgrade mode untuk membuat gaya permainanmu sendiri. Ditambah lagi ya, bro. Kamu akan diberikan kebebasan untuk memilih operatormu sendiri dan membuat tactical core set yang bisa kamu buat. Game ini mengambil sudut pandang orang pertama yang membuat permainan semakin menantang, bro. Dan misi yang kamu harus lakukan di game ini yaitu bertahan hidup, mengalahkan semua pemain lain, dan menjadi survivor terakhir. Project Bloodstrike juga menghadirkan grafis yang bagus yang mampu bersaing dengan game yang sejenis. Dan selain itu, game ini menghadirkan pergerakan yang smooth sehingga membuat permainan semakin seru, bro. Jadi, gue ambil kesimpulan ya. Untuk game ini cocok banget bagi kamu yang mencari alternatif game mirip Warzone. Ditambah lagi, game ini konsepnya hampir sama seperti Warzone. Jadi, mantap lah pokoknya. Call of Duty Mobile Jika kita membahas game mirip Warzone, gak afdol kalau kita tidak memasukkan salah satu game keren ini, yaitu Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile adalah sebuah game taktikal shooter yang menggunakan dua usul mode permainan di dalamnya, yaitu multiplayer FPS dan Battle Royale, yang mana membuat game ini semakin komplit. Jika kita bahas Battle Royale-nya saja ya, di game ini kamu akan bersaing dengan pemain lain untuk menjadi yang terakhir bertahan, yang mana kamu bisa bermain secara solo atau membentuk tim yang terdiri dari 2 atau 4 orang. Menariknya, game ini juga menghadirkan beragam kelas dengan kemampuan unik, seperti kamu bisa membuat klon, menghilang, mengaktifkan drone, dan masih banyak lagi bro. Kecuali... Kopi, makan, keluar, main biliar. Hahaha, bercanda kok. Oke, ditambah lagi game ini menghadirkan beragam senjata yang banyak jenisnya, serta yang paling menarik nih ya, kamu bisa melakukan upgrade terhadap senjata yang mana kamu bisa melakukan kustomisasi secara detail, yang membuat akselerasi senjatamu semakin bagus. Namun ya bro, menurut pendapat gue pribadi ya, tentang game Call of Duty Mobile ini untuk full size-nya terlalu gede. Oke, sehingga bagi kamu yang mempunyai device penyimpanan yang pas-pasan, kurang rekomen. Tapi jika lu mau coba, ya silakan saja. New State Mobile Oke, New State adalah game Battle Royale di bawah payung PUBG. Namun tidak seperti PUBG Mobile, New State ini dikembangkan oleh PUBG Studio, yaitu sebuah perusahaan dibalik game PUBG versi PC dan juga konsol. Sama halnya seperti kebanyakan game Battle Royale, di dalam game ini kamu akan berkompetisi melawan pemain lain, dan menjadi orang yang bertahan paling akhir. Uniknya, di game ini mengambil latar yang futuristik, berbeda dengan PUBG Mobile pada umumnya, yang di mana di dalam game ini kamu bisa mengendarai berbagai kendaraan yang bersifat futuristik, dan juga terdapat drone. Dari segi grafis, game ini menghadirkan grafis yang benar-benar cakep punya. Ditambah lagi sama halnya seperti game PUBG Mobile pada umumnya, game ini memiliki banyak aksesoris yang dapat membuat karaktermu semakin keren. Terakhir, kamu juga bisa mengubah sudut pandangnya di dalam game ini, yaitu sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Sesuaikan dengan mode permainanmu, bro. Sehingga game ini cukup menarik untuk dimainkan, apalagi bagi elu yang mencari game Battle Royale seru, maka kamu layak coba nih game. Battle Royale FPS Shooter Oke, bagi kamu yang mencari game Battle Royale yang cukup ringan, mungkin Battle Royale FPS Shooter ini layak untuk dicoba. Battle Royale FPS Shooter adalah sebuah game Battle Royale yang di mana kamu akan berjuang untuk bertahan hidup di pulau mati, dengan pemain lain dan bertarung satu sama lain hingga menjadi pemenang. Untuk game pilihnya sendiri, sama halnya seperti game Battle Royale pada umumnya, yang mana di awal permainan kamu akan mengambil senjata dan peralatan sembari mencari musuh yang ada. Game ini menghadirkan lebih dari 30 senjata persenjataan militer, seperti APK, Minigun, Sniper, SMG, Pistol, dan sebagainya. Terdapat juga beberapa mode yang bisa lumainkan di dalam game ini, seperti Battle Royale, Team Deathmatch, dan Zombie. Dan yang membuat game ini semakin unik yaitu dari segi karakternya yang didesain cukup menarik. Ditambah lagi, game ini menghadirkan map yang cukup besar sehingga membuat permainan semakin seru, bro. Life and Dead 2 Life and Dead 2 adalah sebuah game Battle Royale baru yang mewarisi game pertarungan geng klasik, yang mana di dalam game ini kamu akan berjuang untuk bertahan hidup di pulau mati dengan pemain lain. Game ini memiliki gameplay yang menarik karena mengambil sudut pandang orang pertama. Ditambah lagi ya, bro. Game ini menghadirkan lebih dari 30 senjata militer, seperti AKK, Minigun, Sniper, SMG, Pistol, dan sebagainya. Menariknya, game ini memiliki ukuran peta yang besar, yang mana dikelilingi oleh pegunungan dan juga tempat-tempat yang kesannya menarik. Namun, untuk informasi lebih lanjut, gue masih belum dapat informasi kapan di game bakalan rilis. Call of Duty Warzone Mobile Oke, Call of Duty Warzone Mobile ini memang game yang lagi dinanti-nanti. Call of Duty Warzone Mobile adalah game yang diadaptasi langsung dari game PC dan konsol, yang mana nantinya menurut kabar yang gue dapat bisa lumainkan di tahun 2023. Pas banget nih dengan tahun nikah mantan pacar lo. Nantinya game ini juga mempertemukan kamu dengan 120 pemain online yang saling bertarung untuk bisa menjadi juara. Dan menariknya, battle pass dalam game ini juga terhubung dengan karakter-karakter yang ada di game Call of Duty, seperti Modern Warfare 2 dan Call of Duty Warzone. Game ini juga menghadirkan beragam senjata yang nantinya bisa elu kustomisasi. Serta menariknya ya, bro, terdapat juga adegan finishing move yang keren banget di game ini. Dan bagi kamu yang butuh ya, untuk sekedar gambaran dari spesifikasi yang kamu butuhkan dalam memainkan game ini, menurut informasi yang gue dapat adalah sebagai berikut. Oke, untuk informasi lebih lanjut, dari game ini kamu bisa cek aja ke official webnya. Dan yang paling penting ya, bro, register sekarang juga. Nantinya kamu bakal dapat hadiah item menarik dari game ini. Oke, jadi itulah game FPS Battle Royale terbaik versi channel kita-kita. Semoga bermanfaat bagi elu yang membutuhkan. Dan jika elu mau request game, kamu bisa isi di kolom komentar ya. Insya Allah ke depannya gue bakal buatin deh. Sip. Mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Gue admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.